Hai semuanya selamat datang di channel youtube saya Baru Zey Akhirnya saya bikin video lagi dari yang biasanya cuma live-live aja ya Karena memang gak ada waktu untuk ngedit dan mungkin ini juga salah satu video yang Jadi tonton terus sampe akhir dan di video kali ini saya juga mau menjawab Beberapa pertanyaan temen-temen kayak yang ada di di bawah 8 juta 6 juta 5 juta ada nggak di sini saya akan coba kasih rekomendasi ke kalian buat kalian yang masih awal-awal dan pengen belajar seksopon nah ini kalian bisa nonton video kali ini langsung aja dari banyaknya orang-orang yang selalu menanyakan kepada saya harga seksopon yang murah itu berapa terus yang rekomen harga berapa merek apa gitu-gitu ya dan disini saya mau merekomendasi salah satu dan sekaligus saya mau review ya review tipis-tipis lah ya tapi lumayan banyak yang akan saya review so this is it ludwig seksopon ludwig seksopon ini adalah seksopon yang menurut saya ini adalah seksopon untuk pemula dan seksopon yang harganya sangat affordable ya buat saya karena apa di satu sisi ini seksopon udah modern banget semodern itu terus juga punya page yang dibilang aman nanti kita bisa dengerin sendiri ya review soundnya terus abis itu ya semuanya juga udah plug and play dan kita nggak perlu beli-beli lagi kita udah dapetin semuanya gitu aja sih kayak ya udah langsung dapet semua gitu kayak beberapa seksopon-seksopon yang memang gitu juga untuk pemula-pemula ya enggak juga sih yang profesional pun juga ngasih modpis juga kadang ya kalau yang baru-baru tapi ya gitu lah maksudnya kalian beli seksopon ini kalau buat belajar pertama kali modpis nya itu udah ada terus udah dapet strapnya juga dapat ligaturnya juga dapat jadi udah kalian tinggal beli pasang pakai beres jadi enggak perlu beli-beli lagi terpisah gitu ya kayak beli modpis nya dan segala macem tapi kayak gimana kita langsung aja ke review penampilannya dulu ya seperti biasa detailing detailingnya kita mau lihat dulu kayak gimana yang pertama disini casenya ini biasa aja jadi enggak ada yang spesial dari kesini ya spesialnya karena ini kes juga kes-kes yang bisa dibilang kes-kes terofoom itu tuh memang biasanya lebih ringan dan udah ada kayak buat ranselnya gitu jadi ini lebih gampang buat dibawa-bawa cuman memang kalau kebutuhannya jangka panjang ya styrofoam tuh pasti akan apa ya kayak selalu ngepress ngepress terus gitu loh karena nih kan seksopon juga lumayan berat ya tapi ya bukan masalah yang besar sih kalau misalnya kayak buat belajar-belajar gitu selama kita makanya bener-bener hati-hati casenya pun juga akan aman selanjutnya untuk masalah kelengkapan ya saya saya enggak demo in disini saya enggak kasih lihat disini Kenapa karena memang saya pinjem si Ludwig ini pun juga mendadak jadi enggak ter apa ya terprepare apa sih bahasanya enggak dipersiapkan dengan matang jadi saya juga yang penting pinjem seksoponnya aja kalau buat masalah modpisnya ligaturnya readnya kelengkapan dan segala macemnya ya udahlah karena menurut saya hal itu hal-hal yang minor dan menurut saya enggak terlalu bermasalah tapi saya dapet info juga si modpisnya ini juga modpis yang terbilang enteng terbilang ringan kalau buat belajar sih ukuran 5-6 itu tuh masih enteng banget jadi kalau buat belajar pun masih enak gitu ya kalau buat saya ya tidak tertiup nanti ya makanya itu enggak saya bahas dan ya udah biarin apalagi strep ya strep tuh udah hitungannya ya minor banget walaupun kalau misalnya jangka waktu lama penggunaannya jangka waktu lama ya memang paling nggak kita harus punya strep yang nyaman yang comfort gitu ya kita lanjut kalau di seksoponnya sendiri dari atas neknya neknya nih nggak ada yang spesial cuman tulisan LW di bagian oktavnya dah cuman gitu doang nothing spesial menurut saya dan ya udah turun lagi ke bawah disini juga udah ada dua screw ya dua screw ini yang satu yang bagian kanan itu nuk ceng-in si neknya ke bodi dan yang kiri itu buat stand tapi ya stand juga enggak terlalu pengaruh jadi ya udahlah gitu terus disini saya juga udah bilang saya savonnya modern banget disini sudah ada Hai vis ya Hai vis f-sharp it's ga Hai f-sharp so at some modern for the sex of home jadi sudah modern banget ini udah Hai vis jadi udah gampang terus habis itu kita mudur kita turun lagi kebawah disini udah ada keys untuk artisimu nya jadi ini lebih ergonomis dikit ya untuk bagian ini jadi kayak lebih gampang aja walaupun nih jaraknya menurut saya masih agak kejauhan ya ini kalau disetting lagi sedikit di pinggirin itu akan lebih enak lagi sih perkinya ini pakai plastik enggak pakai perky mother of pearl enggak pakai kerang abalone gitu ya karena ini juga empat jutaan jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi dengan spek-speknya cuman untuk strukturnya ini modern banget apa aja modern nah selain dari Hai vis terus ada ininya biasanya ketuh kalau yang vintage-vintage ini masih pakai perky juga tapi ini udah kayak pakai inian dong namanya apa gitu saya lupa pinggirinnya ini udah modern banget ya udah lebar terus juga udah rapat jadi ini lebih aman lebih gampang dibanding yang vintage-vintage yang dari luar ke dalam kalau ini dari dalam keluar ya posisinya dari dalam keluar ya akan ada yang dari luar ke dalam gitu ini udah aman selanjutnya disini di bagian gis ya nantara gis gis dan F ini nih ada tiangnya sendiri ini udah adjustable banget jadi kalau misalnya kurang nutup atau ada bocor dikit-dikit di daerah sini ini adjustment adjustment adjustable nya lebih gampang gitu jadi lebih enak enaklah kalau misalnya kalian juga mau service sexo phone ini ini buat repairmen ya ini akan lebih gampang ya secara struktur ya struktur tamresnya tamresnya ini masih pakai plastik sayangnya kalau misalnya untuk yang seri-seri profesional pada umumnya itu biasanya tamresnya udah pakai metal tapi ini pakai plastik ya menurut saya juga enggak masalah ya karena tamres itu yang penting kuat aja dan ini plastiknya sih harusnya kuat ya terus untuk oktavnya juga udah melebar ke samping jadi ini gampang banget buat diraih lah istilahnya gitu jadi lebih-lebih apa ya lebih simpel gitu enggak enggak cuman di satu titik kalau yang vintage-vintage pada umumnya biasanya kayak cuman atasnya doang dan itu kecil gitu-gitu ya pasti berbeda lah ya sama yang modern modern kayak gini terus ini buat nyantolin strap ya ini standard layak ukurannya segini thumbhook thumbhook nya ini juga metal nah ini yang yang lumayan ya dan ini udah adjustable kadang ada yang fix tapi kalau rata-rata sesuatu sekarang pasti jadi thumbhook nya udah adjustable dan itu memudahkan kita untuk nemuin posisi yang enak buat megang siksofonnya terus lanjut lagi di bagian sini ya di bagian sini buat desnya bebes B lah ini di bagian B key B nya itu udah ada kayak reinforcement nya ya jadi kayak ada penyangga lagi sendiri yang adjustable juga di sini nih untuk ngejagain biar si cisnya yang ini ini enggak kebuka ya jadi ketika besnya ditutup itu tuh biasanya di bagian sini ya ini misalnya biasanya ikutan gitu tuh makannya dibikin kayak gitu bikin kayak gini nih supaya Cisnya nih nggak ikutan jadi biar bisa ketutup juga jadi lebih secure harusnya buat nggak bocor-bocor tipis gitu kesannya tuh seperti itu selanjutnya di bagian sini biasanya kan pakenya cork gitu ya pakenya tuh kayak kain yang warna hijau gitu tuh kayak buat karpet gitu biasanya tapi ini dipakenya karet ya pakai karet jadi ini lebih tahan lama harusnya dibanding yang kayak karpet gitu ya yang warna hijau-hijau gitu nih rambutnya apa lagi di sini di bonya juga udah pakai screw jadi ini buat ngelepas bonya itu jadi lebih gampang kalau misalnya kalian ada kendala-kendala sampai ini jatuh penyok di bonya di sini nih ya ini bisa dilepas dengan gampang dan di service dengan lebih gampang daripada yang cuman las-lasan aja itu bakal lebih susah untuk repairmen benerin belnya belnya juga biasa aja ini enggak gede enggak kecil jadi ini yang normal lah ya yang biasa-biasa aja terus di sini ada tulisan las 275 terus sama nomor serinya ya jadi ya cuman gitu doang yang bikin istimewa di sesefon 4 jutaan ini ludwig ini ya ini pakai blue spring di sini pakai blue spring blue spring ini gunanya untuk apa ya saya gunanya untuk jadiin pair dan pair yang biasa dengan yang blue spring itu memang beda kekuatannya dan durability nya kalau yang biasa itu memang enggak sekuat si blue spring dan durability nya bakal lebih cepat lebih pendek ya karena memang kayak besi biasa sedangkan kalau yang blue spring itu itu memang karakter si besinya tuh lebih keras gitu jadi lebih tahan lama aja dan 4 jutaan dapat blue spring ya ini oke lah ya terus kita langsung aja lah ya ke soundnya selamat menikmati selamat menikmati oke untuk soundnya soundnya disini menurut saya sih ya secara pitch aman lah ya kalau buat belajar ini ini cukup aman jadi enggak masalah dan ini saya pakai motif dan rib dan ligatur yang saya biasa pakai gitu dan disini saya ngerasain ada kekurangan yang lumayan berasa di saya adalah masalah ergonomisnya ergonomisnya ini memang emang nggak terbiasa aja sih lebih tepatnya saya nggak terbiasa dengan misturni sısı runnya kayak gini Kenapa karena ini sebenarnya kayak kurang ke kiri sedikit ya kurang ke sini sedikit gitu tuh jadi kayak gimana gitu tapi So far kalau misalnya udah terbiasa sih aman-aman aja gitu nggak ada yang aneh ya masalah pembiasaan aja, tapi kalau buat saya ya kekurangannya memang sedikit kurang ergonomis terus secara sound ya memang dia soundnya lebih lantang, lebih fokus, lebih agak sedikit lebih bright dari saxophone pada umumnya pada umumnya tuh yang kelas intermediate ke atas gitu, cuman ya ini buat belajar sih udah cukup banget, menurut kalian gimana? 4 jutaan dapat kayak gini tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian pengen cari saxophone 4 jutaan ya saya bisa rekomendasiin si Ludwig saxophone ini, dan saya juga berterima kasih banget buat Ludwig saxophone yang udah ngesupport video kali ini oke, dan kalau misalnya kalian pengen beli Ludwig saxophone kalian bisa kunjungi di instagramnya disini, kalian tinggal chat aja nanti kalian bisa langsung pesen Ludwig saxophone yang saya review ini ya, karena memang kalau buat belajar-belajar dan masih belum tahu apakah akan suka dan akan berkelanjutan atau enggak menurut saya beli saxophone yang kayak gini akan lebih bijak dibanding kalian beli saxophone yang mahal-mahal cuman dipakai sebulan abis itu bosen dan gak mau pakai lagi karena capek dan segala macem ya itu pusing makanya jadi gimana nih menurut kalian sisiophone Ludwig kali ini tulis di kolom komentar ya see you and God bless you bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax